Pemisah menjelang arus mudik angkutan lebaran tahun ini, PT KAI Dauk II Bandung terus melakukan perbaikan jalan rel kereta api di kawasan Cimidi, Kota Cimahi pada Jumat siang. Selain itu, petugas pun memperkokoh kedudukan jalan rel di jalur selatan mulai dari Cibungur hingga Panjaran. Sejumlah petugas dari PT KAI Dauk II Bandung melakukan perbaikan geometri jalan rel kereta api di kawasan Cimidi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Perbaikan rel sepanjang lintasan tersebut dengan menggunakan alat perawatan jalan rel mekanik maupun dengan manual atau regu perawatan. Selain itu juga, petugas mulai memperkokoh kedudukan jalan atau bantalan rel di jalur selatan mulai dari Cibungur hingga Banjar, di mana dalam arus mudik tahun ini, PT KAI Dauk II Bandung akan melakukan penjagaan daerah rawan longsor dengan menempatkan tenaga pengawasan. Kita bicara anggota lembarannya, kami sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Mulai dari awal maru kemarin, kami sudah lakukan beberapa kali pemeriksaan atau inspeksi di lintas. Itu tidak hanya di Cimahi, tetapi juga mulai dari lintas Cibungur sampai Banjar di seluruh wilayah Dauk II Bandung. Nah, untuk beberapa titik memang ada pekerjaan perbaikan geometri jalan. Nah, ini fungsinya untuk menjaga keamanan dan keselamatan di dalam kereta api. Jadi, sehingga pada jalan tersebut dapat dilalui dengan kecepatan yang diisi. Selain dari sisi prasarana, PT KAI Dauk II Bandung juga telah mempersiapkan dari sisi sarana lokomotif dan juga kereta. Salah satunya melaksanakan general check-up untuk seluruh sarana. Seluruh prasarana dan sarana akan dioperasikan pada masa angkutan arus mudik lebaran tahun ini pada 10 April mendatang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV